Intro Melestarikan dan mengembangkan seni budaya dalam kehidupan masyarakat Sekaligus mengekspresikan kemampuan dan kreativitas perempuan di abad ke-2 Natatul Ulama Lesbumi atau Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia NO Kota Malang Bersama Divisi Nagaliman menyelenggarakan kegiatan dialog seni dan budaya Dialog ini menghadirkan narasumber Dr. Hajah Mutmainah Mustafa MPD dan Dr. Ari Ambarwati Minggu 18 Juni 2023 bertempat di Gedung Pasca Sarjana Lantai 3 Unisma Kegiatan dialog seni dan budaya ini diselenggarakan oleh Lesbumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia NO Kota Malang dan Divisi Nagaliman Kegiatan yang dihadiri kalangan akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan lembaga PCNU Kota Malang Dan aktivis penggerak pendidikan ini dilaksanakan untuk lebih mengenalkan Lesbumi kepada masyarakat Khususnya di lingkungan akademik, melestarikan dan mengembangkan seni budaya dalam kehidupan masyarakat Sekaligus mendesain peta konsep berkesenian bagi perempuan di abad ke-2 Natatul Ulama Bersama komunitas di Kota Malang Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subanul Waton Serta pembacaan sulut rucu Karyaki Sutawardiono dari Lesbumi NU Kota Malang Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Lesbumi NU Kota Malang, Fathul Hapanata Praja Dalam sambutannya menjelaskan kegiatan dialog seni budaya ini Merupakan program Lesbumi NU Kota Malang dengan kegiatan dialog Beber Kloso Dialog dari kafe ke kafe dan kampus ke kampus Dengan dialog seni dan budaya ini diharapkan akan memperkuat pemberdayaan perempuan di abad ke-2 Natatul Ulama Serta mencari patron, tokoh perempuan hebat di masa lalu Seperti diantaranya Nyai Ageng Tegal Rejo dan Nyai Ageng Serang Lesbumi sebagai lembaga di bawah naungan Natatul Ulama yang membidangi seni dan budaya Punya program bulanan diskusi seni dan budaya Biasanya dari kafe ke kafe, kampus ke kampus, kampung ke kampung, nah ini yang edisi ke kampus Dalam pagi hari ini, waktu yang kita pilih hari ini membincangkan tentang temanya perempuan di abad ke-2 Natatul Ulama ini BPNU juga memberikan kekuatan kepada kelompok perempuan untuk lebih berdaya Sehingga bisa menjadi tidak hanya dibicarakan tapi juga ikut berbicara Kita sebagai lembaga seni budaya membicarakan perempuan dalam aspek yang lebih luas Temanya lebih luas sehingga nanti banyak menemukan kemungkinan-kemungkinan apa yang didapatkan dengan perbincangan tentang perempuan Karena di masa lalu kita punya banyak tokoh-tokoh leluhur yang mereka adalah tokoh-tokoh perempuan Nah seringkali mungkin karena posisinya itu hanya dibicarakan perempuan Tidak berbicara atau tidak berada di depan Nah itu menjadi kurang Sebelum memasuki sesi dialog, terlebih dahulu ditampilkan pembacaan puisi karya Dr. Haji Ahmud Mainah Mustafa MPD Memasuki sesi dialog narasumber pertama, Dr. Ari Ambarwati mengangkat tema perempuan dan kisah-kisah tentang pangan yang merawat peradaban Sementara itu, dalam paparannya, narasumber kedua Dr. Haji Ahmud Mainah Mustafa MPD dengan tema perempuan di abad ke-2 Natatul Ulama Mengajak semua pihak melalui promosi karya seni perempuan dan mengembangkan kebudayaan bangsa serta hasilnya perempuan bisa memwujudkan berbagai karya yang bernilai seni tinggi yang bisa mengangkat derajat dirinya hingga seluruh bangsa Pada kesempatan tersebut juga disampaikan monolog oleh Naila Ali dari Divisi Nagaliman dan penampilan lainnya dari Lesbumi NU Kota Malang Peranan NU di sini juga inginnya terutama Lesbumi ya Lesbumi ini inginnya itu mengajak semua perempuan terutama Itu bagi perempuan-perempuan yang masih minder atau masih tidak pede untuk mengaplikasikan atau mengaktualisasikan diri kepada bidang seni Nah kami Lesbumi ini hadir bahwa ada contohnya seperti itu Bahwa kesenian itu tidak harus dikerjakan oleh lelaki Tapi perempuan pun juga bisa Dengan harapan materi-materi yang disampaikan atau perform-perform nanti yang akan ditampilkan itu mampu membuat masyarakat luas terutama perempuan itu mampu melihat atau memetik hikmah Oh bahwa ternyata perempuan ini diawali dengan berani berbicara atau berkomunikasi di depan umum maka dia akan mampu ke depannya seperti apa Iwan Hikmawan melaporkan Terima kasih telah menonton